Intro Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada saat yang indah yang Tuhan berikan pada kita ini Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan kemurnian kasih Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 Firman Tuhan berkata kepada kita Nggak lah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Inilah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita Berkaitan dengan kemurnian kasih Bahwa kasih itu dikatakan tidak pura-pura Orang yang mengasihi dengan ketulusan hati dan orang yang mengasihi dengan keikhlasan hati Maka disini kita bisa melihat bahwa Saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang ada di sekitar kita Lagipula saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan apa yang Tuhan katakan kepada kita Nggak lah kasih itu jangan pura-pura Dan kasih itu tidak akan berbohong Kasih itu tidak akan jahat Dan kasih itu senantiasa melakukan yang terbaik Demikian pula saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tujuan daripada nasihat yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui Kitab Roma pasal 12 saat yang ke-9 ini Bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul Dari hati yang suci Dari hati nurani yang murni Dan dari iman yang tulus ikhlas 1 Timotius pasal 5 pasal 1 ayat yang ke-5 ini Mengajarkan kepada saudara dan saya Bahwa tujuan daripada kasih itu yang timbul dari hati kita Dan dari hati nurani yang murni Dan dari iman yang tulus ikhlas tanpa pamper Maka kita tahu saudara sekalian bahwa Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Bahwa semuanya itu untuk kebaikan bahwa Kasih itu jangan pura-pura Dan kemurnian kasih diwujud nyatakan dalam perduatan nyata Dalam kemurnian hati Pengetahuan kesabaran dan kemurahan hati Dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik Dan ini dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-6 Bahwa kemurnian hati dapat kita rasakan Dapat kita nikmati ketika kita tahu bahwa Kasih itu tidak pura-pura Kasih itu tidak jahat Dan kasih itu adalah baik Dan kasih itu memberikan yang terbaik Kepada semua orang Maka pada saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Marilah kita menjaga kemurnian kasih Melakukan yang terbaik Untuk semua orang yang ada di sekitar kita Kasihlah Maka kita akan menikmati kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih ya roh kudus Kami mengucap syukur pelajaran kasih Yang murni yang Tuhan berikan pada kami Bahwa kami mengasihi tanpa pamperik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin